Saudaraku Organic TV ini adalah starter biang kompos yang mungkin jenengan nanti-nanti disini saya akan memberikan cara tutorial cara pembuatannya semoga ini nanti akan menjadi manfaat bagi semuanya manfaatnya pun ini sangat luar biasa Saudaraku andai kata jenengan mulai awal tanam sebelum tanam sampai hingga menjelang menanam jenengan berikan starter kompos biang kompos ini disitu akan memberikan imun pada tanaman tersebut bahkan yang ditakuti para petani itu layu fusarium itu disitu bakal terkendali saudaraku dan ini juga bisa mendatangkan jamur trikoderma secara alam dan jenengan kalau nggak percaya bisa dibuktikan setelah membuat biang starter biang kompos ini setelah diaplikasikan ke tanaman ya sekitaran tiga sampai lima kali aplikasi kemudian atas di atas media tanam jenengan kasih nasi ya nasi diamkan disitu biar biar disitu kalau nasinya nanti ada warna jamur yang tumbuh warna hijau itu adalah jamur trikoderma saudaraku dan manfaatnya sangat banyak selain untuk starter dari decomposer biang kompos dia juga memberikan imun dia juga memberikan nutrisi ya dia menyehatkan tanaman sudah banyak ini manfaatnya sekarang saya akan tunjukkan kesampaian semua cara pembuatannya seperti apa bagaimana jangan di skip saudaraku ya dan ini nanti jangan lupa di share kalau tidak keberatan kalau keberatan nggak apa-apa nggak usah di share sudah dilihat sudah pergi udah nggak apa-apa itu aja nggak apa-apa oke langsung saja saudaraku untuk cara pembuatannya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini di depan saya ayo coba tebak apa ini di atasnya merah-merah ini apa yuk hahaha ini sudah pernah saya upload dan cara pembuatannya pun juga ada di video saya ayo cowok tebak ini apa saudaraku kita intip-intip ya kita intip-intip kita ambil saudaraku ini adalah Jakabah Jakabah ini kita lihat nah udah banyak dia jamurnya untuk cara pembuatannya jenangan tinggal lihat di video saya ada dan cara kita mengembangkan juga ada banyak ini usianya sudah dua minggu setelah hampir tiga minggu panjangnya segini hampir tiga minggu kalau sudah tiga minggu waktunya memang harus kita ambil ya kalau lebih gimana nggak apa-apa tapi lebih baik nggak sampai satu bulan udah diambil diganti yang baru airnya dan airnya nanti bisa dibat tempat pupuk ini ini kita ambil kita taruh di tempat apa ya terserah lah pokoknya wadah-wadah yang bisa nanti buat jemur ini saya pakai apa tampan tampan saudaraku kita ambil semua ini mantap bukan dia ah ini kalau di packing enak ya jadi duit ya jadi duit dimasukin botol kecil-kecil udah dijual tapi ini enggak dijual saudaraku hahaha enggak bau kok ini 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 tidak bau sama sekali nah ini nanti dikembangkan lagi saudaraku ya jadi airnya dibuang bukan dibuang maksudnya diambil dibuat pupuk ini buat pupuk sayuran bagus ya tapi harus dimasukkan jirikin dulu atau botol kemudian dijemur ya lima harian udah langsung pakai buat kocor saja buat kocor sayuran terserah mau buah-buah terserah bebas bahkan ini saya gunakan untuk apa sayuran tetap dijemur ya kalau bau itu nanti akan lifminer itu datang makanya harus dijemur dulu supaya yang yang buat itu yang membuat seperti ini jakabah ada yang bilang kan bau jadi harus dijemur dulu kalau ini enggak bau yang langsung saja diaplikasikan kalau bau dijemur dulu ini dikembangkan lagi syaratnya diganti air yang baru dan bekatul yang baru kalau lebih lengkapnya aja dengan lihat di video saya ada 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 yang ini ini saudaraku ini dijemur dijemur sampai benar-benar kering sampai benar-benar kering nanti ini menyusut kalau sudah di sudah kering dia menyusut ini masih ada banyak airnya airnya kita buang sedikit tetap dijemur ya ini jemur sampai benar-benar kering saudaraku nah ini ini sudah berapa hari lupa saya pokok lupa nggak sampai satu minggu dia nggak sampai satu ini sudah kering saudaraku dia sudah menyusut nah ini jadi segini kemarinan buahnya banyak ya tebel eh menyusut segini saudaraku ringan sekali tapi meskipun seperti ini saudaraku dia tetap hidup bayangkan maksudnya kalau ada makanannya dia tetap bisa hidup lagi nah ini ini yang sudah jadi saudaraku ya ini yang sudah jadi seperti ini nanti jadinya kita proses lagi kalau seumpah mah jenengan apa bisa habis buat sendiri jenengan cuman tinggal pakai tangan aja seperti ini bisa jadi remes-remes pakai tangan ini bisa kalau dibuat sendiri umpamah kalau pengen halus lagi gampang jenengan tinggal blender ya nah ini jadi seperti ini masih agak kasar alangkah baiknya jika jenengan blender agak lebih halus sangat ringan dan ini ini pun jika jenengan punya ini nanti sewaktu-waktu jenengan butuh untuk membuat lagi bisa ambil saja ini kemudian ditabur di atasnya tunggu saja sekitaran dua minggu dan tumbuh dia tumbuh berbeda perbedaannya hanya waktu saja kalau sudah dijemur kayak gini kemudian dikembangkan lagi itu agak lama tapi kalau belum dijemur masih berbentuk basah itu dikembangkan sampai lima hari sudah banyak gitu ini pengaplikasinya juga sangat mudah mau bikin kompos mau bikin nutrisi mau bikin apalah bebas sehingga jenengan ambil satu sendok makan masukkan larutkan ke dalam 10 liter air dan kasih molase itu sekitaran satu sendok makan terlaku jadi diaduk-aduk kemudian dibiarkan setengah hari lalu sorenya diaplikasikan sore langsung diaplikasikan itu atau status satu hari enggak apa-apa setengah hari atau satu hari enggak apa-apa didiamkan dulu setelah dimasukkan didiamkan kemudian diaplikasi udah Hai sama juga mau bikin kompos mau bikin mau bikin pupuk dikasih pupuk sama-sama-sama dosisnya ini seperti itu jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak kan boros jadi dikit-dikit saja saudara gue ini akan saya proses untuk lebih halus ya ini ini biar biar saat terkompos Jakabah Hai termasukkan enggak apa-apa ringan ini enggak akan merusak blender jenengan jenengan masukkan semua tidak apa-apa enggak akan rusak bulendernya ini sangat ringan saudaraku Hai dikit-dikit boleh langsung banyak pun boleh bebas terus ini agak susah karena satunya megang kamera hahaha subhanallah siapa-apa jenengan bisa ini saudaraku jangan bisa skip dikit-dikit nggak apa-apa jangan skip penting sudah tahu kan cara pembuatannya dan bahannya itu apa yang saya pakai dikit-dikit aja selamat menikmati 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 selamat menikmati